Israel telah melakukan investigasi terkait serangan di Golan yang menewaskan 12 orang, Sabtu, 27 Juli 2024. Dikutip dari tribunews.com, hasilnya, serangan itu diduga dilakukan Hezbollah menggunakan roket falas 1 buatan Iran. Juru bicara militer Israel, IDF, Daniel Hagari menyebut, roket falas 1 membawa hulu ledak 50 kg. Bahan peledak itu menghantam lapangan di Majdal Shams, tempat anak-anak bermain sepak bola. Israel pun bersumpah akan melakukan serangan balik sebagai bentuk pembalasan. Roket falas 1 menghantam lapangan sepak bola ini. Itu roket Iran, kata Hagari, dikutip dari The Times of Israel, Senin, 29 Juli 2024. Sementara itu, Hezbollah membantah terlibat dalam insiden mematikan di Golan. Pemerintah Lebanon juga membelah Hezbollah dengan mengatakan bahwa serangan hanya menargetkan posisi militer. Sehingga tidak mungkin Hezbollah sengaja membunuh warga sipil. Meski begitu, Lebanon tetap melakukan investigasi untuk mengetahui dalang sebenarnya serangan di Golan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton